PEMBANGUNAN DAERAH Pemerintah Kabupaten Polewali Madar melalui bagian Organisasi dan Tata Laksana menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, Kamis 10 September 2020 di Ruang Rapat Sipamanda Balit Bangren. Inspektur Kabupaten Polewali Mandar Haji Ahmad Saifuddin mengatakan, dalam Rapat Koordinasi Persiapan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, banyak hal serta tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan demi tercapainya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan yang prima terhadap masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar. Kepala bagian Organisasi dan Tata Laksana Muhammad Darwis berharap pelaksanaan evaluasi dan implementasi sakib di Kabupaten Polewali Mandar, hasil evaluasi dapat lebih meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya. Pelaksanaan evaluasi dan implementasi sakib di Kabupaten Polewali Mandar, ke depan situ evaluasi akan semakin meningkat. Kami lakukan adalah khusus untuk RBI, kami mengoptimalkan peran dan fungsi dari unit-unit asesor di tingkat perangkat daerah. Dengan hal tersebut, kami harapkan bahwa mulai dari seluruh delapan area perubahan yang dilakukan, diplementasikan di perangkat daerah yang betul, bisa memberikan manfaat yang besar untuk perbaikan reformasi birokrasi secara utama. Dalam evaluasi reformasi birokrasi dan sakib tahun 2020, terdapat 24 perangkat daerah yang menjadi sasaran evaluasi. Untuk reformasi birokrasi meliputi delapan area perubahan, yaitu manajemen perubahan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, penataan kelembagaan, penataan ketata laksanaan, peningkatan SDM aparatur, peningkatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan pelayanan publik. Selanjutnya untuk evaluasi sakib meliputi perencanaan kinerja cascading dan crosscutting kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan review kinerja. Dalam rapat koordinasi tersebut, seluruh perangkat daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas evaluasi reformasi birokrasi dan sakib yang pada tahun 2019 telah berhasil meraih predikat B untuk reformasi birokrasi, serta predikat BB untuk evaluasi sakib yang capaian sakib ini merupakan yang terbaik di Sulawesi Selatan dan Barat. Prinsip-prinsip sakit juga harus kita mampu, kita berhubungkan supaya nilai B ini minimal tetap bertahan atau bahkan bisa membaik. Hadir dalam kegiatan ini asisten tiga administrasi umum, kepala badan dan kepala perangkat daerah terkait, serta direktur rumah sakit daerah. Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah